Salah satu yang mendapat gelar pahlawan nasional tahun ini adalah Laksamana Kemalahayati, seorang perempuan pejuang yang berasal dari Kesultanan Aceh. Sebagai seorang Laksamana, ia juga merancang strategi perang di Laut Aceh pada tahun 1585 hingga 1604. Ia juga memegang jabatan Kepala Barisan, Pengawal Istana Panglima Rahasia, dan Panglima Protokol Pemerintah dari Sultana Saidil Mukamil Alauddin Riayat Shah ke-6. Dan kita akan langsung berbincang dengan ahli waris Malahayati yang tadi sebagai ahli waris menerima gelar pahlawan langsung dari Presiden Joko Widodo. Ya telah bersama melalui sambungan telepon, ini adalah Datuk Pocet Haslinda. Selamat siang Ibu Pocet Haslinda.